Intro Puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Gojek Medan melakukan sholat goib dan doa bersama di Masjid Raya Al-Mashun, Kota Medan, Sumatera Utara untuk mendoakan korban bencana alam tsunami dan gempa yang berada di Kota Palu dan Nonggala, Sulawesi Tengah. serta sekaligus sebagai bentuk wujud bela sungkawa para driver Gojek Medan. Dalam aksi ini, para driver juga melakukan penggalangan dana di sekitaran kawasan Masjid Raya Medan. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan saudara-saudara yang berada di Kota Palu dan Nonggala. Nantinya, aksi ini akan dilakukan selama satu hari. Namun, para driver tetap menerima sumbangan dari masyarakat maupun para penumpang Gojek yang ingin memberi bantuan. Salah seorang driver Gojek, Fauzi Fodizi, mengatakan dana yang terkumpul nantinya akan diberikan langsung ke Palu melalui PT Gojek Indonesia. Diketahui sebelumnya, Kota Palu dan Nonggala digeloncang gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengakibatkan tsunami di Kota Nonggala. Dari data sementara pada saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menginformasikan dampak bencana mengakibatkan lebih dari 800 korban jiwa meninggal dunia yang terdiri dari Kota Palu dan Kota Nonggala. Kemudian, doa bersama untuk kegiatan kita dilakukan oleh gabungan driver Gojek Kota Medan dalam rangka melihat saudara kita yang ada di Palu dan Nonggala mendapat musibah. Jadi, kita para driver di Kota Medan merasa perhatian. Jadi, kita membuat suatu acara yaitu sholat gaib bersama. Kemudian, doa bersama untuk saudara kita yang digibat musibah. Juga membuat penggalangan dana untuk kita sampaikan kepada saudara kita yang ditimpa musibah tersebut di Kota Palu dan Nonggala tersebut. Di sini, dananya kami mohon bantuan dari PT Gojek Indonesia untuk menyalurkannya kepada saudara kita. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih.